Oke guys selamat berjumpa kembali ya di channelnya Mata Benet Sob Kali ini kita akan menjelaskan untuk yang terbaru ya guys ya Ada di produknya Gulp Park ya guys ya Yang terbaru akan kita bongkar untuk spesifikasi dan mekanisme yang terbaru ya guys ya Sebelumnya selamat menjelaskan ibadah puasa untuk seluruh semua yang muslim ya guys ya Oke kita akan langsung aja ya guys ya Ada di depan kita ini yang terbaru produknya dari FxWalketM3Local ya guys ya FxWalketM3Local ini yang terbaru Yang seri tabung ya guys ya Seri tabung ini Nah kita akan jelaskan satu persatu mulai dari bahan dan lain-lainnya ya guys ya Nah mulai dari bajunya terlebih dahulu ya guys Ini sangat-sangat ringan ya guys ya untuk bajunya Karena kita menggunakan kayu bahan waru ya guys ya Kayunya bahan waru Oke Nah untuk yang terbaru Apa untuk keistimewaan dan lain-lainnya ya Nanti kita akan jelaskan saja Nah untuk material dasar ini Kita dari Chamber Masih kita dari Bahan Duralium T665 ya guys ya Yang Eropa ya guys Yang kita pakai Nah untuk Dalamannya kita sudah menggunakan stainless ya guys ya Dan pair untuk pairnya Kita menggunakan pair Misumi ya guys ya Untuk yang baru Oke kemudian untuk Dari mekanisme ya guys Bisa kita lihat ini Seed lever di depan ya guys ya Nah yang paling Mantap yang sekarang ya guys ya Ini kita ada di power plenum ya guys ya Yang kita gunakan Power plenumnya Ini dengan Diameter OD32 ya guys ya Untuk Power plenumnya OD32 Dengan panjang dia Di 20 22 ya guys ya 22 cm ya guys ya Untuk power plenum yang kita gunakannya Jadi cukup Mantap Rekomendasi untuk Model-model Slug ya guys ya Model-model slug Nah Untuk Power plenum ini Ini seperti ini Untuk fotonya ya guys ya Kemudian Kita menggunakan Mekanisme Regulator ya guys ya Regulator Double ya guys ya Jadi masiner double itu Disininya kita Menggunakan Pentil juga ya guys ya Disininya seperti Gambar ini ya guys Di gambar ini ya Untuk Pentilnya Karena Kalau Misalkan Tidak menggunakan Pentil Sistemnya seperti Semi regulator Seperti itu ya guys ya Untuk yang sebelumnya Kan guys Yang tanpa Apa namanya Regulator Dia hanya menggunakan Pentil disini saja ya guys ya Seperti gambar yang tadi Kita hanya menggunakan itu Untuk pentil saja Nah Karena Untuk Karena Regulator yang kita pakai Regulator langsung penoplon ya guys ya Seperti ini Ini kita copot Sangat gampang ya guys ya Nah Jadi kita menggunakan pentil Karena Biar angin Yang disini Tetap menampung ya guys ya Seperti ini Nah Ini Output Ada ya guys ya 1800 PSI Kita lihat Untuk anginnya Kosong ya Untuk yang di depannya Karena sudah kita buka ya guys ya Ini sangat Banyak yang bertanya Kan Pengen lihat Untuk Traggernya ya guys ya Nah Kita akan coba Nanti lihat ya guys ya Ini sangat-sangat lembut ya guys Kita bikinnya Nah Ini ya guys Ini belum kita setting Masih bawaannya ya guys Ini sangat lembut guys ya Ini kita lihat ya Sangat lembut ya guys Jadi ini sangat-sangat lembut Untuk Traggernya ya guys Nah Untuk Ini untuk safety-nya ada ya Safe Ini Gak akan bisa nembak ya guys ya Safe Untuk setelan power-nya ada Untuk Posisi bahu Eh Bahu pipi kita guys ya Dan untuk rail Masih di rail 22 ya guys ya Railnya rail 22 Dan untuk Cara pemasangannya Karena ini masih standar ya guys ya Untuk Pair-pairnya Ini sangat mudah ya guys Kita tinggal Masukkan saja Ini masih ada tekanan angin Di atas 2000 ya guys Oke ini langsung masuk ya guys ya Nah Kita akan coba bukanya Cara bukanya sangat gampang juga ya guys Ini kita posisi dibuka Nah Kalau pas awal kita percobaan Kita gak menggunakan Semi-regul disini ya guys ya Posisi semi-regul disini Posisi angin yang keluar Sangat banyak ya guys ya Nah Tapi kalau sekarang dia Menampung ya guys Disininya Jadi tetap Ada tampungan angin Karena disininya kita Menggunakan sistem semi-regul Yang sebelumnya kita pakai Di yang unit non-regul ya guys Kita aplikasikan disini ya guys ya Nah untuk Tampilannya sangat menarik ya guys Sangat enak juga Untuk dibawa belusukan Dengan kapasitas tabung Kita menggunakan Tabung 300 cc ya guys Odeh 60 Jadi misalkan Kang saya pengen Coba pakai dua tabung Itu juga sangat bisa ya guys ya Nah ini untuk Tampilannya Kita akan coba Pasang ya guys Untuk tampilannya Sangat mudah Sebentar ya Sebentar ya Sebentar ini Lumpas Ini nih Untuk tampilannya ya Untuk varian warna Ada dua tipe ya guys Ini yang untuk Full black Oke Untuk full black Nah ini untuk yang Coklat ya guys Ini untuk Tekanan angin Di sebelah sini guys ya Tekanan angin Nah ini untuk Output regulator Oh iya sebelah sini nih Ini untuk output regulator ya guys ya Oke Bahannya Kayu baru ya guys Sangat enak Posisi kita Posisi kita berburu Sangat enak ya guys ya Full black ya Oke Dan iya lupa Untuk Sulingnya Yang kita gunakan Dia panjang di 60 ya guys ya 60 cm ya guys ya 60 cm Suling yang digunakannya Oke Dan untuk pertanyaan Lebih lanjut Langsung aja Kiri Kalian komentar Maksudnya Atau langsung ke Nomor whatsapp Yang saya seritakan Di deskripsi ya Untuk pertanyaan Lebih lanjutnya Mungkin cukup sekian ya Untuk sederhana Terima kasih Selamat berjumpa kembali Dan salam satu hobi Selamat berjumpa kembali